Truk bernomor polisi P9662UR yang mengangkut pipa besi selasa dini hari terguling di Jalan Projakal, Geraha Indah, Balikpapan Utara. Peristiwa ini menyebabkan dua minibus, tiga sepeda motor, dan dua garasi rumah warga rusak tertimpa muatan dan badan truk. Pengemudi menuturkan, truknya itu baru turun di pelabuhan penyeberangan setelah menempuh perjalanan dari Surabaya dengan menumpang kapal feri. Setibanya di lokasi kejadian, rem truknya tiba-tiba blok. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengurangi kecepatan. Akan tetapi, usaha tersebut sia-sia dan truk tetap meluncur deras hingga akhirnya terguling. Pertama arah ke sini, itu masih nahan rem. Habis itu, jalan sudah mulai rendah, turunan ke bawah, itu sudah mulai gak ada, gak fungsi rem. Nah, keselan kurang lebih 50 meter lah, sampai kayak gini jadinya. Nah, kendalanya di rem, mas ya? Kejalanya ya, cuman rem aja. Itu jam berapa sama yang ringannya, mas? Jam kurang, kalau gak salah jam setengah empat, jam empat kan. Oh, di malam. Itu dari mana mau ke mana, mas? Dari Balikpapan, dari Jawa, mau ke Karyangu. Oh, ini baru turun dari Pelabuhan Semayang, mas? Ya, di malam turunnya. Langsung mau ke Karyangu? Karyangu. Nganter apa, mas? Mau apa? Upholding. Upholding ya? Oh, buat perusahaan itu, mas ya? Buat perusahaan Pertamina. Oh. Seorang warga mengatakan masih terjaga saat kecelakaan terjadi. Ia seketika kaget mendengar benturan keras di depan tokonya. Ia sempat panik setelah melihat besi-besi bergelimpangan. Beberapa kendaraan tertimpa dan tempat usahanya rusak. Sekitar pukul jam 4, 4.30. Kejadian, sementara pukul saya, sementara lagi ada di dalam. Lagi jaga ya? Lagi jaga. Soalnya kan ini warung 24 jam. Yang pertama di tabraknya, yang parkir di samping sini, terus ke sini. Lagi, terus-terus ke sini ya. Namun, mas kejadiannya gimana, mas? Dengar awalnya. Langsung kaget aja sudah, mas. Soalnya langsung aja, soalnya pas udah kejadian, barangnya apa? Muatannya langsung ternambut semua di sini. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.